Oke, selamat datang di channel Taman Cikalabadi Kali ini saya menjelaskan yaitu Cara program akar Untuk membuat bonsai kelor Bonsai kelor ini awalnya kita setek Kita tanam di pot Lalu tingginya sekitar 1 meter setengah Dan ini saya potong Saya ambil bonggolnya Untuk dibuat bonsai program akar Dan disini akar Karena tadinya digembur-gemburkan Ini sebagian pada terputus Karena waktu dipot itu digemburkan Lalu disini agar nanti Akar ini bisa menjadi batang utama Itu kita Dikurangi yaitu akar-akar serabutnya Akar-akar serabut seperti ini Dikurangi dulu Jadi nanti agar Pembentukan itu pada batang Utamanya Jadi ini banyak sekali akar serabutnya Nanti akar ini bisa Membesar Seperti Kambuja Jepang Jadi Prosesnya itu Perlu waktu lama Dan ini dikurangi seperti ini Akar-akar yang Akar serabut itu Kita kurangi nanti Agar akar-akar Tertentu itu Membesar Jadi Kita Rencanakan Cara membuatnya seperti ini Dan untuk Kelor ini Mudah sekali Jadi waktu Satu bulan itu Kalau dipotong Sudah tumbuh Seperti ini Ini bonggol juga Jadi kecepatan Tumbuhnya itu Lebih cepat Untuk daun Seminya Pemotongannya yang Bagus ya Jadi seperti ini Awalnya Ada akar-akar Dan akar Di sini nanti Akan membesar Lalu ini Kita tanam Dengan media tanam Yaitu Sekam Tanah merah Gembur Dan pupuk kandang Di sini Kita mau kita tanam Seperti ini Ya Cara tanamnya Media itu harus yang gembur Karena Kalau Medianya gembur Akar ini akan Cepat membesar Pertama akar Itu Kita dipendam dulu Di dalam media tanam Seperti ini Ya Ini media tanam Sudah kita masukkan Ke pot Media tanam Yang kita pakai Yaitu Sekam Tanah merah Gembur Dan pupuk kandang Ini kira-kira Ini dimasukkan Ke Pot ini Kurang lebihnya Ini Satu senti Sampai dua senti Dari atas pot Ya Akar ini Satu senti Sampai dua senti Ini Perkiraan Dari Atas Dasar pot Ini Ya atasnya Karena Jangan terlalu dalam Nanti akar itu Akan bergerak Ke bawah Dan akan Membesar Ke samping Lalu media tanam Yang kita pakai Ini sudah kita campur Yaitu Sekam Tanah merah gembur Dan Pupuk kandangnya Sudah Dingin Seperti ini Nanti untuk Media tanam Yang disebut Tanah merah gembur Itu sama Tanah hitam Kebun Kalau di kampung-kampung Tanahnya itu Tanah bumi Dan di video saya Sudah ada Nanti silahkan Ditonton Penjelasan secara fisik Bisa dilihat Disitu ada videonya Tanah merah gembur Karena banyak sekali Yang menanyakan Untuk di kalangan Di Jakarta Itu kalau Beli tanah Itu sebutnya Tanah merah Kalau di kampung Untuk petani Itu tanahnya hitam Yang penting Gembur itu Bisa Untuk tanam-tanam Lalu setelah Diletakkan Seperti ini Itu kita tutup Dengan media tanam Ini pupuk Sudah kita Campur ya Pupuk kandang Kambing ini Kita campur Karena nanti Hasilnya itu juga Berbeda Media tanam Itu Pertumbuhan Juga berbeda Ya nanti Bisa dicoba saja Dibedakan media tanamnya Karena hasil Yang kita lihatkan Itu kita Pertanggung jawabkan Maka apapun Yang kita pakai Itu sesuai dengan Yang teknik Kita lakukan Karena teknik Dan perawatannya Pun berbeda Kalau media tanamnya Itu beda Biarpun Untuk Tanaman kilor ini Ditanam dengan Tanah biasa Tanpa sekam Ataupun pupuk kandang Itu bisa Hidup Namun Media itu Cepat Padat Dan cepat Lembab Akhirnya Banyak air Biopori pot tertutup Dan tanaman ini Bisa Pertumbuhannya itu Kurang bagus Kalau medianya Itu Kurang bagus Maka Beda Media tanam Sedikit Berbeda Pertumbuhannya Ya jadi Karena Kita Disesuaikan Dengan Tekniknya Masing-masing Karena kita Banyak juga Menggunakan Teknik untuk Sistem Stek-stek Itu Beda teknik Itu Beda media tanam Dan sedikit juga Beda iklimnya Juga Beda Cara Merawatnya Ya Jadi kalau medianya Gebur seperti ini Kondisi musim hujan Itu aman Jadi air itu Langsung meresap Ke bawah Lalu nanti Setelah sudah Ini sudah Kira-kira akar itu Membesar Nanti dinampakkan ke atas Ya dicabut Ditanam ulang lagi Akar itu Dinampakkan di atas Media tanam Seperti ini Jadi nanti Bonggol-bonggol itu Akan membesar Seperti ini Ini kalau dicabut Nantinya juga Akan besar Akarnya ini Jadi dinaikkan lagi Tentunya Untuk proses itu Menunggu suatu Pertumbuhan Ya Untuk yang sudah hidup Itu bisa di pupuk kandang Seperti ini Ditaburkan saja Di atasnya Ini pupuk kandang Kambing Karena Beda pupuk juga Berbeda Pertumbuhannya Karena Kita Itu Disesuaikan dengan Hasil praktek Maka Ini yang kita pakai Yaitu Dengan pupuk kandang Seperti ini Mungkin banyak sekali Yang sudah beli Untuk bonsai saya Bonsai-bonsai kelor Itu yang bagus-bagus Sudah terjual semua Jadi ini Kita Memberikan Penjelasan Proses membuatnya Jadi Bukan dalam Waktu sedikit Awalnya Di stack dulu Dalam Waktu lama Akar itu akan Membesar Lalu Di pupuk Di pupuk Pupuk kandang Seperti ini Taburkan saja Di atasnya Kalau Misalkan Mau di pupuk kimia NPK itu Boleh saja Tetapi Kalau Masih subur Masih subur Seperti ini Itu Tidak perlu Di pupuk NPK Sudah subur Seperti ini Dan Kondisi seperti ini Normal ya Yang tumbuh seperti ini Daun seperti ini Untuk Daun kelor itu Normal Subur Jadi Mungkin banyak Teknik-teknik Tenang Tanaman kelor Di video-video saya Sebelumnya Dan Yang saya Sampaikan itu Sesuai dengan Fakta yang kita Bahas Jadi Bagaimana cara Mengatasi daun kuning Bagaimana cara Memangkas Di situ Tekniknya Masing-masing Tentunya Yang penting Pada dasarnya Untuk tanaman itu Media tanamnya itu Harus benar Dan E-klaimnya harus cocok Jadi untuk lainnya Nanti tinggal mengikuti Saja Karena Apapun Pupuknya Kalau media tanam itu Tidak Bagus Ataupun Lembab Untuk kelor ini Tidak mau subur Mau dipupuk Kimia Semahal apapun Tidak mau subur Kalau media tanamnya Salah Karena kalau ini Media tanam sampai lembab Kebanyakan air Biopod Bioporipod Tertutup Daunnya ini kuning Semua Bahkan rontok Dan nanti Tidak bisa tunggu lagi Daun Kalau tidak Diremajakan lagi Untuk Selanjutnya Mungkin bisa Di Tonton di video-video Sebelumnya Untuk Penjelasan Satu persatunya Yang Baru Menemukan channel saya Silahkan Subscribe Share Comment Like Di channel ini Agar video ini Bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Dan sampai ketemu lagi Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video